Kawan-kawan, jumpa lagi dengan tip dan cara atau trik dalam pertukangan Sekarang dengan masalah paku dan palu Paku dan palu, ini paku, ini palunya Ada kadang-kadang situasi, situasi di lapangan Sehingga tangan kita ini satu harus bergantung Karena kita memanjat ke atas harus bergantung Dan memaku dengan satu tangan, begini Satu lagi tangan kita harus pegangan Karena mungkin tinggi atau bagaimana situasi gambang Kita penggambang seperti saya ini Harus pakai satu tangan, seperti ini Bagaimana caranya? Sementara paku harus dipegang Tidak, kawan-kawan Ada triknya satu Yang pertama, paku ini sudah didesain Palu ini biasanya sudah didesain seperti ini Ada magnet di sini Magnet ini bisa untuk melengketkan paku Seperti ini Seperti ini Paku ini lengket, ini ada bantapanya Bumpernya, untuk penahan bumpernya Tinggal kita beginikan Kesini, seperti ini Kan lengket Kalau lengket, sudah tinggal kita pukul Ini pakunya lengket di sini Seperti itu Yang kedua, ada lagi cara yang lain Seperti ini Ada satu lagi caranya Bagaimana kalau pakunya itu tidak bisa di sini Seperti ini Terlalu besar, sehingga magnetnya itu tidak lengket Seperti ini Tidak lengket magnetnya Atau bagaimana Atau magnetnya itu hilang Itu yang lain-lain situasinya Jadi, satu pertama tadi seperti itu Ini yang keduanya Keduanya begini Kan tangan kita ini tidak bisa apa-apa Biasanya saya pakai mulut ini Bawa paku ke atas Hmm, seperti ini kan Taruhkan ke sini Nah, di sini Jadi ini, ini saya contohkan Ini harus lengket ke sini Baru kita pegang Kita pegang seperti Harus lengket seperti ini Nah Baru kita pegang Seperti ini Baru kita Ini pegang tangan kita kan pegangkan di sini Nah, ini Nah, ke lengket ya Yang penting dia lengket dulu Baru bisa kita hajarkan Seperti itu Ada lagi trik yang lainnya Nah, supaya Tapi kadang-kadang Kalau kita memakukan seperti trik pertama Atau trik kedua ini Sasaran yang kita Kita Tuju itu terkadang tidak tepat Bagaimana cara supaya tepat lagi Nah, ada cara trik yang lain Misalnya begini Yang akan kita tuju itu di sini Misalnya kan Belum tentu Terpaan kita dengan palu ini Pas di sini Kadang-kadang meleset Tapi kita harus tepat Karena ada sesuatu hal Misalnya kan Nah, bagaimana caranya Begini caranya kawan-kawan Nah, caranya gampang Ini kita harus perlu bantuan ini Seperti ini Ini dari sendal saya buat Di tengah-tengahnya Seperti ini Saya bikin untuk Tempat pakunya Seperti ini Nah, contohnya ini Kita laksanakan aja langsung Ini pakunya kita selipkan di sini Selipkan di sini Ya, jadi Kan ini ada tujuan kita di sini Yang harus kita tepatkan Tambah lagi isolasi Isolasi ini Nah, kita 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 Apa ini? Sepertinya ini di sini Nah, seperti ini Seperti ini Nah, baru Kita lengketkan Kita paskan ujung paku Yang di sini Yang di sini Dengan titik yang Akan kita tuju itu Seperti ini Nah, seperti ini Kan kita Dari bawah Sudah kita siapkan Seperti ini Nah, kalau sudah seperti itu Kita ambil Ambil Dari sini Biasanya kita taruh Martil kita kan di sini Lalu kita Nah, sudah Kalau sudah lengket Lengket seperti itu saja Sudah tinggal kita pakukan aja lagi Seperti ini Nah, seperti itu Nah, simple tip Ada tiga tipnya ya Nah, demikian Kita-kita berbagi Terima kasih Sampai jumpa